Yo, what's up guys? Back with me, Andrew Los. Dan kali ini gue akan nge-review produk terbaru dari Smok, geng. Ini adalah Novo 2Kid, geng. Mungkin kalian sebelumnya udah pernah pake produk Smok itu yang Novo. Itu adalah generasi pertama. Dan ini Novo 2Kid, geng. Ini generasi kedua. Dan banyak pembaruan yang update dari sini, geng. Penasaran seperti apa Novo 2Kid ini? Nggak perlu berlama-lama. Tapi sebelum kita mulai video ini, pastikan kalian untuk klik tombol subscribe di bawah, geng. Dan jangan lupa untuk klik like video ini, geng. Oke, langsung aja mari kita langsung review Novo 2Kid ini, geng. Let's go! Ini dia untuk penampakan Novo 2Kid. Warnanya ini adalah blue and black, biru sama hitam. Di sini ada penjelasannya, dapet 2 ports. Kemudian di sini, mesh port included. Jadi, portnya mungkin ada yang pake mesh coil. Dan ada LED indikator. Kemudian baterainya 800 mAh, geng. Aduh bunyinya, gue suka banget. Ow! Pelan, dorong. Wow, langsung muncul nih, user manualnya. Anjay. Jadi, ini untuk user manual Novo-nya. Nanti dibaca. Ini ada kartu garansinya. Nah, ini dia nih. Jadi, di sini dapet USB kabelnya. Kita cek apakah USB-C. Oh, ternyata micro USB, geng. Masih pake micro USB. Dan di sini ada portnya nih. Ini untuk modnya. Kita liat nih. Cakep ya? Cakep sih. Ini untuk naruh cartridge-nya, portnya di sini. Di sini ada logo Novo 2. Sekarang kita liat untuk cartridge-nya, geng. Ini untuk cartridge-nya ada 2, geng ya. Di sini ada untuk MTL, 1,4 ohm. Dan di sini ada yang mesh, 1,0 ohm. Dua-duanya ini bisa pake saltnix, ya. Atau freebase yang mungkin nikotin tinggi, geng. Kali ini, gue akan pake yang 1,0 ohm. Tapi gue tetep pake freebase yang high nikotin sih, geng. Pot-friendly. Gue akan pake di sini. Jadi, untuk potnya ini sendiri, ini masih belum keramik koil ya. Jadi, untuk ngisi liquid-nya itu ada di sini, geng. Jadi, di sini kan ada plastik hitam, geng. Tinggal ditarik aja nih, geng. Nah. Ini untuk masukin liquid-nya. Jadi, kali ini gue akan pake liquid switch it dari U-Pot, geng. Jadi, ini adalah pot-friendly dengan rasa real mint, geng. Oke. Langsung kita buka pelan-pelan. Isi di sini, geng. Isinya. Oke. Kapasitasnya ini 2 mili, geng. Untuk cartridge-nya. Siap. Tinggal ditunggu beberapa menit sampai benar-benar meresap, geng. Katanya di sini sih ada LED. Katanya di mode ini sih ada LED. Cuma gue masih belum lihat yang mana ya. Karena ketutupan banget ini sama warnanya. Oke, sekarang akan gue coba untuk masukin ke mode-nya. Oh. Sampai bunyi gitu. Agak keras sih. Tapi, bagus lah. Biar nggak mudah untuk lepas cartridge-nya. Jadi, info dari smoke itu di sini ada LED-nya. Yang di mana LED-nya itu menunjukkan indikator baterai, geng. Kalau indikator LED-nya itu warna hijau, itu artinya 70% ke atas baterai-nya. 100-70% ke bawah. Dan jika warnanya itu orange, itu adalah 70% ke bawah, geng. Dan kalau warnanya merah, itu adalah 30% ke bawah, geng. Oke, nggak perlu berlama-lama. Mari kita langsung aja coba, geng. Let's go. Smoke Novo 2 Kit. Mari kita coba langsung. Pakai liquid, switch it dari U-Pots, geng. Langsung coba. Oke, untuk flavor-nya bold. Menurut gue ini bold dan kerasa. Rasa liquid-nya jelas banget. Dan ini gue pake switch it dari U-Pots. Yang rasanya itu real mean. Bener-bener real mean. Kalian bisa dapetin ini, cek caption di bawah, geng. Untuk dapetinnya. Ini adalah U-Pots dari Indonesia Vapor, geng. Oke, kita lanjut untuk pembahasan dari Smoke Novo 2 Kit ini. Oke, kita bahas lagi untuk Novo 2 Kit ini. LED-nya ternyata ada di depan sini, geng. Kalau yang tulisan Novo ini, itu di belakang. Dan untuk LED-nya ada di depan, geng. Untuk flavor-nya memang oke banget sih. Jadi dari rating gue, dari 1 sampai 10 itu 8,5. Untuk Novo 2 Kit ini, geng. Lu bisa pake pot-friendly. Bisa pake free-bass. Nikotin yang tinggi yang recommended, ya. Kemudian pake saltnik juga. Berasa banget. Karena memang coil-nya sendiri disini 1,0 OHM. Dimana itu pake mesh coil. Jadi akan mengangkat flavor sendiri, geng. Dan juga, untuk kalian yang udah pernah pake Novo generasi pertama. Gue akan kasih perbandingannya, perbedaannya dari Novo 2. Ini dia. Oke, kelihatan jelas kan. Untuk perbandingannya, memang beberapa upgrade dari Novo 2 kali ini, geng. Oke, langsung kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari Novo 2 Kit ini, geng. Jadi, untuk kelebihan yang pertama. Flavor-nya nendang banget, geng. Flavor-nya nendang banget. Bahkan gue tadi sampe kasih rating 8,5 per 10. Dan memang rekomendasi pake pot-friendly. Free-bass yang high-nicotin. Mungkin 9 mg. Itu bakal kerasa banget disini. Karena coil-nya rata-rata itu 1 OHM ke atas, geng. Atau saltnik juga bakal berasa. Rekomendasi gue sih pake 1,4 ohm itu, geng. Yang untuk pot-nya. Kemudian, untuk kelebihan yang kedua. Drip tip-nya ini ya. Tempat kita ngedrip-nya ini tuh pas banget di bibir, geng. Nih. Enak sih, pas banget di bibir. Desainnya oke. Dan juga gak ribet-ribet banget lah. Siapa sih yang mau nge-ribet, nge-fap jaman ini, geng. Untuk kelebihan yang ketiga. Baterainya, geng. Gue demen banget. Baterainya itu 800 mAh. Yang dimana, kata Smoke itu sendiri, ini tahan sampe 3 hari. Damn. Yang dimana itu kalian dalam sehari itu 200 kali nge-puff, itu akan tahan 3 hari. Jadi, hitungannya itu 3 hari ya 600 puff. 600 puff. Tapi kalau kalian 600 puff dalam sehari, ya habis sehari juga dong. Kemudian ini pake micro USB, masih. Tapi, untuk charging-nya cuma makan waktu sekitar kurang lebih 1 jam, geng. 1 jam sih udah full. Oke, dan untuk fitur lainnya juga, silahkan cek caption di bawah, geng. Jadi, kekurangannya itu adalah untuk koilnya sendiri, di atas 1 HM semua, agak susah kita pake free base. Free base dalam artian gue itu adalah, nekotin-nokotin seperti 3MG, 6MG, bakal gak begitu berasa flavornya. Jadi, kalau kalian pengen beli ini kayak buat harion, pengen ngebulk, pengen ngetrick, kayaknya pikir-pikir aja dulu deh. Karena gak akan begitu maksimal, kalau kalian pake koil yang 1 OHM keatas. Kayak gitu, geng. Tapi, untuk selebihnya, menurut gue ini oke, dan juga rekomendasi buat kalian. Apalagi harganya itu murah, geng. Harganya itu sekitar 250-300 ribu. Kalian udah dapetin Smoke Novo 2 Kit, geng. Dan kartrisenya sendiri, gue itu pernah lihat kartrisenya itu di Tokopedia, harganya itu sekitar 120 ribu. Tapi, kalian dapet 3 kartris, geng. Jadi, kurang lebih hitungannya itu adalah 40 ribu per kartris. Walaupun ini belum koil keramik, tapi jika pemakaian pot kalian atau liquid kalian itu ramah di koil, itu akan awet kurang lebih 1 mingguan. Prediksi gue sih 1 mingguan lebih ya. Bisa lebih kalau memang awet pemakaian kalian ya. Dan juga, ini stylish banget, geng. Ini kalian bisa pasang lanyard juga. Dan juga gue dapet informasi, karena Smoke juga nyiapin sticker untuk Novo 2 Kit ini, geng. Jadi, ada sticker untuk Novo 2 Kit ini. Kalian bisa kustomisasi sendiri, geng. Oke, jadi gimana? Berminat dengan Novo 2 Kit? Dapatkan di Fabstore kesayangan kalian, geng. Untuk info lebih lanjut, pastikan kalian cek caption di bawah. Gue akan kasih spesifikasi lengkapnya. Kalian bisa cek di bawah, geng. Oke, mungkin sekian untuk review kali ini, geng. Jika kalian ada pertanyaan, boleh leave komen di bawah. Dan juga, pastikan kalian untuk klik tombol subscribe di bawah, geng. Apalagi, tombol like-nya, geng. Gue, Henry Loss. See you, geng.